Halo Sobat Kucing Kumal, menjaga kebersihan adalah hal yang wajib yang harus kamu lakukan kan, terutama di tengah pandemi seperti ini. Nah, tapi tidak hanya kebersihan tangan dan badan aja yang perlu diperhatikan, kebersihan makanan juga gak kalah penting loh, apalagi kalau makanan tersebut dibuat dengan cara yang tidak higienis seperti orang-orang dalam video ini nih sob, yang sangat menjijikan dalam mengolah dan menyajikan makanan. Penasaran kan seperti apa aksi mereka? Inilah aksi-aksi jorok dibalik pembuatan makanan yang mungkin sering kita konsumsi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng ya sob, like, komen, dan share juga ya ke media sosial kalian. Ayo kita berbagi informasi menarik lainnya bersama Kucing Kumal. Cuci Wortel Pakai Kaki Mengkonsumsi sayuran memang sangat baik ya bagi kesehatan, tapi gimana nih kalau sayuran yang kamu makan ternyata diproses dengan cara yang tidak sehat seperti dalam video ini? Bukannya menggunakan tangan atau alat dan air yang bersih, warga India ini mencuci hasil panen wortelnya menggunakan air dan parit yang terlihat keruh, dan juga menggunakan kaki. Yang lebih gokil lagi nih sob, dalam video tersebut juga memperlihatkan salah satu dari mereka mencuci wortel tersebut menggunakan sepatu tuh sob, njir jorok banget. Nah ternyata nih sob, cara mencuci wortel semacam ini sudah biasa loh dilakukan oleh petani di India. Bahkan di video lainnya juga memperlihatkan bagaimana mereka mencuci wortel dengan kaki yang penuh tanah. Idih India, oh India, begitu banyak anehan di negerimu, hehehe. Cabai Tikus Coba dong komentar di bawah ini sob, gue pengen tau nih siapa aja lah buat kalian yang pada suka makan pedas. Kebanyakan orang di Indonesia memang menyukai makanan dengan rasa yang super pedas. Terbukti banget nih dengan banyaknya varian makanan pedas di Indonesia, seperti seblak, ceker setan, oseng mercon, ayam geprek, dan masih banyak lagi. Tapi bicara soal pedas, kamu harus berhati-hati nih sob dalam memilih produk makanan dari cabai bubuk atau cabai kering. Dalam sebuah video yang beredar di dunia maya, memperlihatkan bagaimana cabai kering ini diproses. Dalam video tersebut, terlihat seorang pekerja yang sedang menjemur cabai merah dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, coba deh kamu perhatikan. Ternyata, banyak sekali loh tikus-tikus yang berkeliaran mengerubungi dan menginjak-injak cabai-cabai tersebut tuh sob. Belum diketahui video ini diambil di mana dan akan diapakan cabai-cabai kering itu. Tapi yang jelas, dengan proses pengolahan cabai kering yang sangat tidak higienis ini, maka sudah dapat dipastikan nih cabai tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Cuci Sayur Digot Kalau dari dua pembahasan tadi tidak membuat kamu mual, gimana nih dengan yang satu ini nih sob? Berlokasi di India, tukang sayur ini kepergok mencuci barang dagangannya dengan menggunakan air comberan. Haduh, India lagi. Dari video yang diunggah dari akun The Times of India, terlihat tukang sayur yang sedang mencuci sayuran dagangannya ini bertindak seakan tidak ada yang salah dengan tindakannya. Dalam video juga terlihat air comberan itu sangat kotor, dan airnya juga terlihat keruh. Dan seperti tidak ada apa-apa, sayur-sayur yang sudah dicuci tersebut langsung aja tuh sob, dipajang di gerobaknya. Mantap jiwa, hahaha. Minuman Bekas Cuci Kaki Ini baru gokil. Ada seorang pedagang terekam kamera video melakukan aksi yang sangat jahat. Dalam video tersebut, terlihat seorang pedagang minuman yang terlihat mencampur air bekas cucian kakinya ke gelas minuman yang dijual kepada pembelinya tuh sob. Awalnya penjual ini nampak mengaduk-aduk sesuatu di ember tempat dia jualan. Namun, jika kamu perhatikan, ternyata nggak cuma tangannya aja yang masuk ke dalam ember. Kakinya juga tuh sob, kenapa nggak sekalian kepalanya juga ya dimasukkan ke ember? Dan selanjutnya mencampurkan air tersebut ke dalam minuman para pelanggannya. Anehnya, para pembeli seperti tidak sadar dengan aksi menjijikan tersebut. Tidak diketahui pasti di mana video ini direkam, tapi sepertinya kejadian ini berada di negara Asia. Semoga aja nggak di Indonesia ya sob. Amin. Itulah tadi aksi-aksi jorok di balik pembuatan makanan yang mungkin sering kita konsumsi. Buat sobat kucing kumel, hati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan cepat saji. Berikan komentarnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!